Intro Tragedi kasus Tarik Tambang yang menyebabkan satu orang meninggal pada Minggu 18 Desember 2022 terus bergulir. Polisi dari Polrestabes Makassar masih memeriksa 25 orang dari pihak panitia penyelenggara Tarik Tambang Ikaun Has. Kapolrestabes Makassar Kombespol Budi Haryanto saat dikonfirmasi oleh media usai menghadiri apel operasi lilin 2022 mengatakan jika kasus Tarik Tambang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia ini akan ada ditetapkan sebagai tersangka namun belum dijabarkan secara detail. Tragedi Tarik Tambang menewaskan satu orang dan belasan orang lainnya mengalami luka akibat terseret dan terkena tali Tarik Tambang. Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih sudah menonton